Trouble is a Friend Dinyanyikan oleh penyanyi Asal Perancis Lenka Yang mana ini adalah Album keduanya Yang dirilis pada September 2009 Lagu ini dikarang oleh Thomas Salter Dan juga dirinya Sendiri Di tahun 2009 Tempatnya bulan September Berikut ini adalah Translate dari Lirik lagunya Oke translate Trouble he will find you No matter where you go Masalah dia akan menemukanmu Kemana pun kau pergi No matter if you're fast No matter if you're slow Entah dirimu cepat Entah dirimu lambat The eye of the straw Or the crime in the mall Pusat badai Atau isak tangis di pagi hari You're fine for a while But you start to lose control Beberapa saat kau baik-baik saja Namun kau mulai kehilangan kendali Oke mengenai tensis Disini tensisnya itu menggunakan Simple present tense Yang mana simple present tense Mempunyai beberapa to be Atau mempunyai beberapa bagian kalimat Yang pertama kalimat verbal Kemudian nominal Dikatakan simple present tense Dikarenakan diantara semua sentensis Sentensis inilah yang paling mudah Itu simple Makanya dikatakan simple present tense Tenses ini berlaku zamannya itu Yang berlaku pada saat ini Pada grammar lain Dikatakan atau dijelaskan Itu adalah kalimat de Itu dapat berubah cara baca Atau pronuncesinya Dikarenakan huruf setelahnya Huruf konsonan Atau huruf yang bunyi vokal Seperti a, i, u Oke ini merupakan lirik selanjutnya Dari lagu Trouble is a Print Tadi Yang nanti juga akan ditranslatekan Sebelum terranslatekan Coba diperhatikan kalimatnya Baik-baik Nanti kita akan bahas Oke Translate Listen well He is there in the dark Dia ada dalam gelap He is there in my heart Dia ada dalam hatiku He waits in the wings Dia menanti di sayap He is gonna play a part Dia harus memainkan peran Trouble is a friend Yay, trouble is a friend of mine Masalah adalah teman Yay, masalah adalah temanku Oke kita masuk ke Tenses Untuk penjelasan Tenses disini Memang kebanyakan nih Di lagu ini Memang menggunakan Simple present tense Yang mana memang Ini untuk para pemula banget nih So Tapi Kita bisa juga terkecoh Dikarenakan kita gak teliti Dalam memahami Tenses tersama Seperti subjek orang ketiga tunggal Yang menggunakan SORES So Di lirik selanjutnya Juga akan ditemukan Beberapa Penjelasan Kita harus fokus Dengan Teks Yang ada pada Lirik tersebut Dan kita ambil pelajarannya Memang hampir rata-rata Itu adalah Simple present tense Jadi Berikut akan Ditranslitkan juga Oke Translate Trouble is a friend But trouble is a foe Masalah adalah teman Tapi masalah juga Adalah musuh And no matter What I feed him He always seems to grow Dan tak peduli Ku beri dia makan apapun Sepertinya dia selalu tumbuh He says what I see And he knows What I know Dia melihat yang kulihat Dan dia tahu yang kutahu So Don't forget us You easy And down The route Jadi Janganlah lupa Saat kau dalam kemudahan Oke Dari penjelasan Translate Tadi Dapat kita simpulkan Bahwa itu sangat sederhana Semua tensinya sangat sederhana Tetapi ketika kita mengetahuinya Maka kita akan bisa Memenuhi syarat Salah satu menjadi writer Yang baik Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya